Itu kamar mandi, lu liat Halo guys, ketemu lagi nih, malam Jumat Dan nungguin ya, cerita seremnya Ini ada satu cerita nih guys Waktu itu gue lagi bawa tour ke Korea Biasalah, kalau di Korea kan ada local guide juga Kebetulan local guide-nya laki-laki juga Jadi sekamar sama gue Nah, cerita ini bermula Waktu gue nginep di kota Suwon Nginepnya di kota Suwon Suwon itu sekitar satu jam Kira-kira dari Seoul Jadi Selesai, semua sudah naik ke atas Nah, gue sama guide naik juga ke atas Cuman uniknya gini Waktu lewat koridor nih guys Menuju ke kamar Itu ada cermin Di samping Jadi koridornya ini ada cermin Walaupun cerminnya gak besar Cuman waktu gue lewat gitu Ini gue liat ada sekelebat Lah kok pakaian gue jadi berubah warna ya Waktu itu Misalnya gue pake baju biru Waktu gue ngelirik gitu ke cermin yang gue lewat Ya, gue liat gue sendiri Cuman baju gue berubah jadi Warna lain gitu Misalnya jadi warna merah Nah, gue penasaran kan Waduh kok berubah ya Di cermin baju gue ya Oke leh Biarin leh Gue lanjut nih Guys Masuk kamar Udah Selesai Berberes-beres Segala macem Setelah itu Kejadian aneh lagi ada tuh Ya Gue penasaran kan Sama yang di koridor Jadi Waktu Gue beberes-beres itu Gue cobain nih Ada cermin juga di dalam kamar guys Nah Gaetnya gak tau Karena gaetnya itu penakut gue tau Jadi gue ngajarin aja dia Jadi waktu itu Gue coba Apa ya Duduk begitu Gue pake sepatu hitam Nah Waktu di dalam kamar ada cermin Gue coba ngeliat Ngelirik gitu lah Ngelirik sedikit Eh Kok warna sepatu gue Jadi berubah lagi nih Jadi gue udah mulai curiga Ini hotel kok kayak gini ya Yaudah lah Gue ngambil pusing Ya Beres-beres Segala macem Selesai Nah Waktu gue mau Tidur nih Itu Gaet gue Lari Ke kamar Karena gue sekamar kedua Cuman Rancangnya kedua gitu Tuin Dia lari Barusan gue pengen tidur Baru aja pengen tidur Guys Dia lari Panik Bangunin gue Weh-weh-weh Dia bilang Itu Kamar mandi Lu liat Kamar mandi Lu liat Kenapa Gue bilang Halo Gangguin gue nih Baru pengen tidur Nggak Lu liat Kamar mandi Itu Apa Sikat gigi mental Sikat gigi lu Dia bilang Gue baru bersebut Sikat gigi mental Samping gue Masa sih Sikat gigi mental Yaudah deh Akhirnya gue bangun guys Gue bangun Gue ke kamar mandi Gue ke kamar mandi Gue liat memang Sikat gigi Sudah jatuh Sudah di bawah tuh guys Terus gue ambil Gue ambil Gue taruh lagi Di tempatnya Terus gue bilang Yaudah deh Jangan ganggu-ganggu ya Gue mau tidur nih Sampai Udah Gue balik lagi Teranjang Gue mau tidur Terus kayaknya selesai Sikat gigi Dia balik lagi Ke kamar Dia mau tidur pula Nah Apasnya lagi Dia tidurnya cepat dong Dia tidurnya cepat Nah gue belum tidur lagi Eh gue dengar suara tetes Lama air Di shower Makin kencang Gitu Netes Satu Tetes Dua tetes Dua tetes Makin kencang tuh guys Wah Makin jengkel banget Ini siapa lagi sih Apakah yang kurang Kencang kali tutupnya tadi ya Yaudah deh Dia udah keburu tidur lagi kan Yaudah Gue ke kamar mati sendiri Eh Gak ada air Netes guys Berhenti Maksudnya Dari shower itu Gak ada air yang netes Cuma tadi suaranya Kencang Netes Cuma gue lihat Ke bawah Ada bekas tetesannya guys Ya kan Yaudah Terus gue sempat bilang lagi Udah jangan ganggu-ganggu Gue deh gue tidur nih Capek Gue balik lagi Keranjang Gue tidur lagi tuh guys Nah Eh Baru Gue rebahan lagi Belum tidur Bunyi lagi gitu Tetesan air Makin lama Makin kencang lagi tuh guys Masalah itu kan Orang udah capek Mau tidur Gak bisa Gue balik lagi aja deh Kamar mandi Gue lihat Eh Gak ada Satupun tetesan Dari shower itu Gak ada Sama sekali Dan gue lihat Tetesannya banyak Di bawahnya Cuma waktu gue masuk Itu gak ada tetesan Berhenti Nah gue mau diturut Netes bunyi kencang Kan gak salin Ya kan Nah akhirnya Itu kejadian Tiga kali Tiga kali Waduh ini gimana ya Akhirnya Yaudah Bodoah Gue ambil aja tuh Guys Apa Pendutuk kuping Ya pendutuk kuping tuh Gue tutup aja kuping Di kanan Bodoah Udah gue tidur aja sih Nah Besoknya Gue cek lagi Ke reception Ya gue sambil Tanya-tanya Segala macem Ke receptionnya Dan memang sih guys Ternyata Ini hotel Memang bekas rumah sakit Yang dijadikan hotel Pantesan waktu check in Dan waktu gue mau naik ke kamar Itu liftnya gede guys Besar Karena memang bekas rumah sakit kali ya Jadi liftnya gede tuh Kayak Ranjang rumah sakit Bisa masuk ke lift Memang gede liftnya Memang suasana hotel juga Ya lumayan Akhir sih Nah Gue bilang ini Cukup sekali aja Mungkin gue nginep disitu deh Gue gak mau lagi deh Lain kali udah nginep disitu Karena hotelnya juga Selanjutnya gitu Udah digakuin Beberapa kali ya Dari charmin Dari Tetesan air Dari Si kaki gimental Dan sebagainya Ya Habis bekas rumah sakit sih Diganti Yaudah Gitu aja nih guys Cerita gue Sampai ketemu lagi ya Dalam Jumat Minggu depan Oke Oke selamat menikmati